Dari arena ke arena, Sport News Radio Katakita, Sport News. Dikutip dari Tribun Bali.com, Coach Teko ungkap kondisi Privat Mbarga banyak jadi cadangan di dua laga Piala Presiden 2022. Pelatih Bali United Stefano Cugura Teko membeberkan kondisi penyerang gaek Privat Mbarga yang tidak diturunkan saat laga kontrapersib Bandung pada Minggu 12 Juni 2022. Dan pada laga melawan Bayangkar FC pada Kamis 16 Juni 2022, Privat Mbarga hanya bermain selama 6 menit, masuk di menit ke-84 menggantikan Nofri Setiawan. Meskipun hanya bermain selama 6 menit, Privat mampu menciptakan peluang berbahaya ke gawang The Guardian melalui sundulan di menit ke-89 menyambut umpan lambung Ramdhani Lestaluhu meski gagal di konferensi menjadi gol. Coach Teko menjelaskan bahwa pemain asal Kamerun itu masih menghabiskan banyak waktu duduk di bangku cadangan, ialah karena kondisi yang kurang fit pasca kembali dari negaranya. Dia baru datang dari Kamerun dan masih mengalami sedikit masalah, lalu kami memiliki pemain lain yang lebih siap dari dia. Jadi kami harus memasang pemain yang lebih sehat dan siap untuk bermain, sehingga kami memilih pemain lain untuk bermain. Kata Coach Teko, usai pertandingan melawan Bayangkara FC. Musim ini merupakan musim kedua Privat bergabung bersama Serdadu Tridatu. Pemain yang dikenal cepat dan lincah ini, dipercaya Coach Teko mengisi pos penyerang sayap kanan. Privat Mbarga merupakan salah satu pemain kunci yang mengantarkan Balu United menjuarai Liga 1 musim 2021-2022. Dari 17 kali tampil, Privat Mbarga menyumbang total 4 gol dan 9 asis bagi Serdadu Tridatu. Pemain yang diresmikan oleh Balu United dari Svidaeng pada 24 Desember 2021 ini, langsung mampu tampil cemerlang di musim perdananya. Dari 17 kali penampilan, dia selalu turun sebagai starter dan bermain penuh dalam 10 laga. Privat baru bergabung dengan latihan Balu United pada hari kedua di Gelora Samudera Kute, Badung, Bali pada Rabu 11 Mei 2022. Privat hadir bergabung bersama tim bareng Fadil Sausu setelah absen pada latihan perdana pada selasa 10 Mei 2022. Kapten Fadil Sausu dan Privat Mbarga tampak menjalani sesi latihan terpisah saat itu dengan porsi latihan aerobik karena baru bergabung. Dikutip dari Tribun Bali.com Bobotong meninggal dunia ber-KTP Bogor, usai laga Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Laga pertandingan penyisihan grup C Piala Presiden 2022 pada 17 Juni 2022 malam jam setengah sembilan malam berakhir sudah di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya dimenangkan Maung Bandung dengan skor unggul 3-1 atas Persebaya Surabaya. Namun di tengah euforia kemenangan ini kabar duka menyeruak karena dua orang supporter Persib Bandung yang dikenal dengan sebutan Bobotong dikabarkan meninggal dunia. Dikutip dari Suria, Eko Maung, pengamat hukum dan olahraga membenarkan dua Bobotong meninggal dunia, usai laga Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya pada Jumat kemarin malam. Eko Maung mengaku mendapat konfirmasi kabar tersebut dari sumber terpercaya. Setelah ramai di Twitter, kabar dua Bobotong meninggal di pintu Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA Bandung? Melalui akun Instagram pribadinya, at ekomaung69, dua Bobotong meninggal berasal dari Bogor. Kabar sedih banget ya, hampir jam 4 saya terus mencari kabar paling presisi terkait rumor ini. Katanya ada korban sampai meninggal dunia dalam pertandingan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya tadi malam di Stadion karena berdesak-desakan. Terang Eko Maung. Eko Maung mengaku mendapat konfirmasi dua Bobotong meninggal dari sumber yang dipercaya. Tidak ingin menyebar hoax atau berita bohong, dia pun memastikan kabar tersebut berulang kali. Tadinya saya mau tidur nih, jam 3 dapat telepon dari sumber saya. Katanya betul ada korban meninggal dari KTP-nya orang Bogor, jelasnya. Saya tanya berkali-kali, ini jangan sampai penyebar hoax. Dia bilang dari Polga Jawa Barat menelpon langsung ke Polres Bogor. Nah sumber saya ini sedang bersama ke Polres Bogor. Nara sumber saya ini valid meski belum ada rilis, kata Eko Maung yakin. Eko Maung juga menjelaskan panpel pertandingan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya bisa terjerat hukum karena kasus ini. Kabar Bobotong meninggal di Twitter. Pertandingan penyisian grup C Piala Presiden 2022 antara Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Pada pertandingan tersebut dikabarkan ada supporter yang meninggal dunia karena berdesakan saat ingin memasuki stadion. Twitter at Bobotoh Cisitu via unggahan Instagram at Lawak Bola Indonesia pada Jumat 17 Juni. Dikabarkan dua Bobotoh meninggal dunia akibat berdesak-desakan di area Gerbang U dan V Stadion Gelora Bandung Lautan Api GPLA. Bahkan akun Twitter itu juga turut menyematkan tag kepada akun Instagram Persib dan Direktur PT PBB, Teddy Cahyono. Indah lillahi kabar ada dua Bobotoh yang meninggal karena berdesak-desakan di luar depan di Gerbang U dan V. At Persin, At Official PPFC, At V Underscore Frontline, Underscore PC, At Simmaung, At Teddy Underscore Cahyono. Tulis akun Twitter Bobotoh Cisitu. Kabar itu juga diperkuat dengan salah satu akun Twitter, At MCHFRDNSVTD. Akun tersebut merupakan akun yang pertama kali mengunggah kabar terkait tewasnya Bobotoh saat mencoba masuk ke dalam Stadion Gelora Bandung Lautan Api GPLA. Udah mau gini siapa yang mau disalahin? Si Ed Persib atau Panpel? Dua orang mati depan mata gue sendiri. Dan gue pun sempat nggak sadarkan diri. Sama cewek gue setengah mati masuk stadion desak-desakan karena membeludaknya penonton. Kita Bobotoh yang beringis apa penyelenggara yang nggak becus. Isi cuitan at MCHFRDNSVTD. Selesai mengunggah cuitan tersebut, akun itu juga sempat membalas pertanyaan dari para Bobotoh lainnya di kolom komentar. Untuk jelasnya maaf nggak bisa dibalas satu persatu. Tapi itu valid di depan mata aku sendiri dan aku sendiri OGK gulung. Hempura, tapi kalau Jika Mets ingin menang, jujur, kemenangan ini nggak sebanding sama nyawa. Nuhun Persib, imbunya, membalas pertanyaan beberapa Bobotoh lainnya. Pada slide juga terdapat video Lautan Bobotoh yang memadati salah satu pintu masuk stadion GBLA. Di sisi lain, tak ingin kabar ini menyeruak tanpa bukti akurat, salah satu toko Bobotoh mencoba mengklarifikasi dengan menunggu penyelidikan rekan-rekannya di lapangan. Berikut isi cuitan tanggapan Eko Maung yang juga disertakan isi capture percakapan WhatsApp dengan salah satu rekannya yang diprediksi tengah menyelidiki ungkapan salah satu oknum Bobotoh tersebut. Sementara ini kabar terbaru dari laporan saya, tadi bapaknya nelpon info dari mana jika terbukti hoax akan diproses. Tapi saya bilang jangan langsung nyari sumber info, lebih baik pastikan dulu infonya. Namanya info lebih baik benar-benar pastikan siapa tahu petugas misinfo juga, kata Eko Maung. Tak berselang lama, Eko Maung kembali mengupdate kabar terbaru terkait cuitan salah satu Bobotoh yang mengabarkan ada korban jiwa di laga Persib Bandung kontra Persebaya Surabaya. Kabar terbaru, masih belum ada info terkait korban jiwa. Info dari Twitter sudah saya sampaikan juga, terlacak atas nama Firdan Seftiyadi. Andai benar menyaksikan korban tewas, maka akan menjadi saksi. Andai tidak terjadi, akan diproses sebagai penyebar hoax penuhun. Mari berdoa, Ibu Eko. Selain itu, Eko Maung juga menjelaskan siapa yang bakal bertanggung jawab andai apa yang dicuitkan salah satu oknum Bobotoh itu benar adanya. Barusan di telpon, at PRFM News, ditanya kalau ada apa-apa, siapa yang kena? Saya jawab, yang kena ya panpel. Dijerat pakai KUHP, pasal kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang atau meninggal dunia. Konstruksi pasal ini seperti kejadian di gedung Majestik Braga. Ada yang meninggal. Tulis update informasi Eko Maung. Hingga berita ini dikeluarkan, belum ada pernyataan resmi dari panitia penyelenggara maupun persip Bandung selaku Tuan Roma. Sampai berita ini diturunkan, belum ada keterangan dari pihak berwajib. Dikutip dari www.bola.com Tiga Pemain Yang Posisinya Terancam Ditendang Sin Timnas Indonesia Timnas Indonesia telah memastikan tampil di Piala Asia 2023. Tiket itu didapat setelah melibas Nepal 7-0 pada laga terakhir grup A kualifikasi Piala Asia 2023. Squad asuhan Sintayong mengumpulkan total 6 poin dari 2 kemenangan di grup A dengan surplus 7 gol. Selain Nepal, Timnas Indonesia juga mengalahkan Kuwait. Satu-satunya kekalahan terjadi saat tumbang 0-1 dari Yordania. Timnas Indonesia juga melesat keurutan kedua kelas main runner-up terbaik berkat kemenangan 7 gol atas Nepal. Timnas Indonesia mengoleksi 6 poin, tertinggal satu angka dari Kyrgyzstan di posisi teratas. Masyarakat Indonesia pun bersuka cita dengan pencapaian ini. Pasalnya, Timnas Indonesia berhasil mengakhiri puasa berkiprah di putaran final Piala Asia. Terakhir kali, squad Garuda tampil di Piala Asia 2007 saat jadi tuan rumah. Timnas Indonesia menjadi satu dari lima wakil AFF yang akan berlagak di putaran final Piala Asia 2023. Empat tim lainnya adalah Vietnam, Thailand, Australia, dan juga Malaysia. Di sisi lain, Timnas Indonesia kali ini jadi kontestan dengan peringkat FIFA terburuk di Piala Asia 2023. Yang ini ada di urutan 159. Fahrudin Arianto tentu menghadapi tantangan yang tak mudah diajang ini tahun depan. Selama kualifikasi ketiga Piala Asia 2023, terdapat sejumlah pemain yang minim kesempatan bermain atau bahkan tidak mendapat menit bermain sama sekali. Kemungkinan mereka akan didepak jika di klub tidak bisa tampil impresif. Kami telah merangkum tiga pemain yang berpotensi terancam dikeluarkan dari Timnas Indonesia karena kontribusi minim. Siapakah saja mereka? Simak ulasannya berikut ini. Yang pertama ada Syahrian Abimanyu. Nah, dari empat laga terakhir Timnas Indonesia, Syahrian Abimanyu minim menit bermain. Perhitungan jumlah laga itu termasuk FIFA Match Day kontra Bangladesh dan tiga laga kualifikasi Piala Asia 2023 melawan Kuwait, Yordania, dan bahkan Nepal. Abimanyu hanya tampil satu laga saat Timnas Indonesia melawan Nepal. Pemain milik Persija Jakarta itu hanya membukukan enam menit bermain saja. Tentu tak banyak yang bisa dilakukannya dalam waktu singkat itu. Performanya di level klub selama ini terbilang biasa saja. Abimanyu hanya memiliki keunggulan rekam jejak yang mentereng sejak Timnas Indonesia kelompok usia. Sisanya dia butuh kerja keras lagi untuk kembali mendapat caps di level internasional. Di posisi kedua ada Terence Puhiri. Nasi Puingir milik Borneo FC ini malah lebih buruk. Terence Puhiri hanya jadi penonton dalam empat laga terakhir Timnas Indonesia. Tak ada satupun kesempatan yang didapatkannya dari pelatih Sintayong. Pemain kelahiran Jayapura itu sebenarnya baru debut pada 2022 ini berkat penampilan Alpik di Borneo FC. Dia mampu membukukan satu gol dalam dua penampilan. Sayang, dia kalah bersaing di posisi sayap. Posisi itu secara reguler menjadi milik Wittang Sulaiman dan Sadil Ramdhani yang mampu tampil mengesankan. Masih ada pula Irfan Jaya yang tentu jauh lebih berpengalaman dari Terence Puhiri. Di urutan ketiga ada Edo Febriansa. Bekiri milik Rams Nusantara ini sebenarnya beberapa kali mendapat kepercayaan mengisi pos Bekiri Timnas Indonesia pada biala AFF yang lalu. Tapi pada kualifikasi Piala Asia 2023, Edo kesulitan bersaing mendapat tempat lagi di posisi tersebut. Dia bahkan harus rela hanya menjadi pelapis Pratama Arhan yang lebih muda. Apalagi, Arhan terbukti mampu menjadi Bekiri yang andal. Pratama Arhan punya kecepatan dan kemampuan overlap, serta umpan silang yang ciamik. Lemparan ke dalam yang jauh juga jadi andalannya. Edo sama seperti Terence Puhiri tidak tampil dalam empat laga terakhir meski masuk squad Timnas Indonesia. Dia tentu harus kembali menunjukkan performa apik di level klub. Kali ini bersama Rams Nusantara demi mendapat tempat lagi di squad Garuda. Dari arena ke arena Spot News Radio Kata Kita Spot News Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.